Saya atas nama pribadi, mampun atas nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyampaikan selamat Dias Natalis yang ke-27, Universitas Terbuka dan Alhamdulillah bahwa saya adalah salah satu dari alumni Universitas ini. Sedikit banyak memang apa yang saya peroleh dalam pembelajaran saya di Universitas Terbuka Fakultas Ibu Sosial dan Politik memwarnai apa yang menjadi tugas saya sekarang. Bahwa proses dari setelah saya belajar tahun 80-an sampai sekarang itu tidak seolah-olah terputus dengan alma mater akan tersebut sebenarnya bekal yang saya peroleh pada saat kuliah di Universitas Terbuka ini juga mewarnai apa yang menjadi tugas kita sekarang. Harapan saya tentu ke depan Universitas Terbuka yang menampung baik dari sisi usia, dari sisi profesi, dari sisi geografi yang sangat luas yang bisa ditampung dan difasilitasi, diberikan ruang dan peluang untuk kuliah di sini itu harus menjadi suatu wahana yang pertama adalah wahana bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa kita sesuai dengan amanat undang-undang dasar kita. Yang kedua adalah menjadi perekat bagaimana kehidupan di dalam satu negara yang demikian heterogen, demikian bineka tunggal eka itu dapat menjadikan TUT itu menjadi wahana, menjadi perekat. Karena mau tidak mau, pasti di fasilitas ilmu politik maupun sosial yang ada dan fakultas yang lain itu selalu berdampingan, beriringan dengan apa yang menjadi keinginan dan program-program pemerintah. Inilah yang harus kita sinergikan bersama, universitas ini terbuka oleh siapa saja, usia apa saja, golongan apa saja, sehingga apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi dinamika, apa yang menjadi perkembangan-perkembangan baik global, regional itu ditangkap oleh universitas ini dan disebar ke seluruh wilayah Nusantara. Mudah-mudahan universitas terbuka semakin jaya dan mencetak para pemimpin-pemimpin bangsa ke depan yang jauh lebih baik. Waktu itu saya adalah seorang perora muda di suatu pangkalan pesawat tempur angkatan udara di kota kecil ya, di Madiun, yang tidak ada, belum ada waktu itu fasilitas perguruan tinggi yang memadai di situ. Dan hanya satu-satunya waktu itu. Padahal para perora-perora muda ini lulusan dari akademi, kemudian mereka mendapat private program untuk bergulat dengan kehidupan sehari-hari sebagai pilot tempur. Tetapi keinginan untuk menambah ilmu, mencerdaskan pikiran-pikiran mereka, di samping profesinya juga tumbuh di antara mereka. Oleh karena itu, begitu lahirnya UT tahun 1984, itu disambut dengan antusias oleh para perora muda itu. Di tengah kesibukan mereka melasarkan tugas-tugasnya. Sampai dengan selesai pendidikan sesuai dengan program yang diberikan. Apa pelajaran yang kita ambil dari situ bahwa di tengah kesibukan kita, di tengah dinamika pekerjaan kita, apapun profesi kita, golongan usia berapapun kita, karena di antara beberapa, saya yakin di sekarang pun di Universitas Terbuka, itu varitas usia pun muda tua juga tidak menjadi penghalang kita untuk menimba ilmu, untuk menempuh pendidikan, dan peluang itu diberikan oleh negara melalui Universitas Terbuka. Oleh karena itu, saya sangat menghimbau bahwa Universitas Terbuka harus bisa menjangkau keseluruhan tadi yang sampaikan, usia, golongan, daerah, kemudian memberikan peluang yang sebesar-besarnya, dan kepada masyarakat juga, manfaatkanlah Universitas Terbuka ini dengan segala peluang dan kesempatan yang diberikan. Saya kira ini menjadi wahana pembelajaran dan wahana pencerdasan kehidupan bangsa kita.